Akhirnya Jonathan Frizi dan Dena Devanka buka suara, begini reaksi mereka untuk warganet. Setelah kasus perceraian antara Jonathan Frizi dan Dena Devanka mencuat ke permukaan, muncul berbagai spekulasi liar atas perceraian mereka tersebut. Salah satunya soal tuduhan KDRT. I Jong, sapaan akrab Jonathan Frizi baru-baru ini membantah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. terhadap istrinya, Dena Devanka. Untuk diketahui, Dena Devanka melaporkan Jonathan Frizi atas kasus dugaan KDRT pada Mei 2021 ke Polres Metro Jakarta Selatan. Setelahnya, Dena Devanka melayangkan gugatan cerai kepada Jonathan Frizi ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Agustus 2021. Sementara itu berita perceraian keduanya kembali mengemuka setelah Beni Simanjuntak mengungkapkan hal mengejutkan. Ia mengaku jika Jonathan Frizi sudah pindah keyakinan agama demi menikahi Dena. Semakin panas, saat paman Jonathan Frizi itu mengungkapkan jika keponakannya sudah banyak berkorban demi istri. Beni mengaku awalnya ogah campur tangan, namun ia harus meluruskan kabar tak sedap ini. Saya tidak mau menjadi kisruh, saya tidak mau dianggap opung atau nenek yang sok tahu, yang ikut campur keluarga, saya tidak mau. Makanya saya campur tangan kalau cemburu juga, jangan sangkut pautkan dengan ririn, itu hanya sebuah nama ririn, bebernya. Tak hanya itu, Ijong juga disuruh Dena Devanka untuk pindah ke agamanya Islam. Padahal Dena berjanji akan memeluk agama Kristen. Tapi kenyataannya di balik itu, Ijong disuruh ikut ke agamanya dia, jadi agak ribet memang, sebut Beni. Ijong juga disebut Beni kerap dibentak sang istri sepulang syuting untuk mencari nafkah. Menjadilah ibu yang baik, jangan ibu yang ngatur, sindir Beni pada Dena Devanka. Setelah cukup lama diam tentang kisruh rumah tangganya, Jonathan Frizi akhirnya mengunggah sebuah pesan panjang di Instagram pada tanggal 8 September yang lalu. Pesan yang khusus ditujukannya bagi warganet yang kerap melontarkan komentar jahat. Buat teman-teman netizen yang merasa maha paling benar dan baik, saya perhatikan setiap perkataan yang kalian tuliskan untuk seseorang, siapapun itu. Buat saya, yang kalian ketik itu menghakimi terlalu dalam, ujarnya. Jonathan Frizi mengaku, komentar yang diterimanya terlalu negatif sehingga banyak yang menganggap rendah dirinya. Kalian yang menganggap diri paling benar, paling sempurna, paling dekat sama Tuhan, sampai akhirnya mencibir, merendahkan, mengecam, menyumpahi, memfitnah, dan menghina. Padahal, menurut Jonathan, sebagian besar warganet yang melontarkan komentar kejam tentangnya tidak tahu apa-apa tentang kehidupan rumah tangganya bersama Dena Devanka. Apa kalian tidak punya keluarga, saudara, teman, pacar, pekerjaan, beban, musuh, utang, sampai hal-hal terburuk sekalipun? Oh, baiklah, kalian itu murni malaikat, tutur Jonathan Frizi menambahkan. Jonathan Frizi menegaskan, berkomentar jahat tidak akan membuat hidup seseorang lebih terpuruk atau menjadi lebih baik. Komentar jahat juga tidak akan mengubah hidup seseorang. Kalian hanya menabur dosa, bukan kasih. Hidup cuma sekali, semua orang punya pergumulannya masing-masing. Jadi, pakailah hidup kita untuk menjalankan semuanya dengan baik, positif, dan penuh kasih, ujarnya. Dena Devanka pun tak tinggal diam. Setelah aib rumah tangga dikuliti hingga menuai komentar berbagai pihak, melalui akun Instagramnya, ia mengunggah foto dirinya dan menuliskan kata bijak. Ia memperingatkan pihak tak terkait agar tak mencampuri urusan pribadinya dengan Ijong. Hai Oh, tolong biarkan kami menyelesaikan masalah ini dengan damai. Jangan terus menghakimi dan melaporkan sesuatu tanpa mengetahui situasi sebenarnya dan fakta yang dikonfirmasi. Tolong bantu saya menghemat energi saya. Saya harus merawat tiga anak yang sangat membutuhkan cinta dan perhatian saya. Terima kasih atas pengertian Anda. Sehat semuanya ya, tulis Dena. Terima kasih telah menonton!